Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Bocah 14 tahun tewas tenggelam saat berenang di sungai Bali, Mimika. Ruas Jalan Sorong Teminabuan rusak parah. Cabai di Meroke mahal. Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi, pemerintah Papua melarang masuk hewan ternak sapi ke Papua. Namun disayangkan, langkah tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap ketersediaan sapi di Papua. Dinas Peternakan dan Hewan akan mengirim 400 ekor sapi ke Mimika. Hewan ternak sapi tentu akan dicek terlebih dahulu kondisi kesehatannya untuk mencegah penyebaran penyakit kuku dan hewan. Lalu terkait permintaan hewan kurban dari Kabupaten Timika, ada permintaan kurang lebih 400 ekor. Jadi bukan hanya Timika saja, tapi kemarin juga dari Kabupaten Yahukimo. Yahukimo sudah terpenuhi. Dan untuk Timika, sampai hari ini kami masih dalam arti, Timika juga rupanya selain Meroke mungkin ada dari tempat lainnya untuk memasuk hewan kurban tersebut. Kami pada prinsipnya, kami siap. Karena sesuai surat dari Kepala Dinas Provinsi, bahwa disampaikan kepada Bupati Meroke, kami, Kabupaten Meroke merupakan salah satu kabupaten untuk memasuk ternak. Jadi kami dari sisi ketersediaan, kami siap. Tentunya sesuai dengan prosedur ya, dalam arti hewan harus sehat, kemudian ada beberapa kriteria, nanti ada tim selektor yang juga akan menyeleksi hewan-hewan calon kurban tersebut. Kami kembalikan lagi ke pihak Timika, Kabupaten Timika apakah 400 tersebut sudah terpenuhi, mungkin dari daerah lain berapa, kami Meroke berapa, tentunya kami siap untuk menyiapkan hewan kurban tersebut. Sapi yang akan dikirim ke Timika untuk kebutuhan kurban dan konsumsi. Sebelumnya, Bemda Meroke juga telah mengirim sapi ke Yaukimo untuk kebutuhan konsumsi. Kabupaten Meroke merupakan salah satu dari tiga sentra ternak sapi di tanah Papua karena memiliki hamparan lahan savana yang luas. Muhammad Ritwan melaporkan dari Meroke, Papua. Saat ini, dua polisi di Meroke sedang menjalani proses hukum terkait penyalahgunaan senjata api. Kapolres Meroke, AKBP Untung Sangaji mengatakan, salah satu polisi bahkan terindikasi melakukan pelanggaran berat, sementara yang lain tergolong ringan. Namun Kapolres menegaskan, baik pelanggaran ringan ataupun berat, kasus ini tetap akan di proses hukum. Ditemukan adanya penyalahgunaan senjata api? Ada, sudah ada. Ini sekarang lagi di proses. Ada berapa kuat, Pak? Untuk sementara ada dua. Dua orang. Yang berat satu. Apa saja yang dilakukannya? Ya, ada penodongan senjata ke masyarakat yang tidak pantas. Itu kan nggak boleh. Kita nodongkan senjata ke orang yang tidak pantas itu nggak boleh. Kecuali penjahat. Karena sebuah ancaman terhadap nyawa seseorang, kita bisa menggunakan kemampuan kita, peralatan kita untuk melindungi masyarakat itu. Demi selamatnya nyawa orang itu sendiri. Itu namanya overmark. Nah, nanti tiba-tiba di dalam pelaksanaan ancaman dengan kita lakukan seperti itu, dia melawan, terpaksa kita lakukan tembakan. Tembakan mana? Kemana saja. Ini dianggap perlu. Siapa? Untuk dua anggota Polres itu, Pak, apakah terancam untuk disersi atau dipecat seperti itu, Pak? Untuk saat ini kita lagi menggali permasalahan dari sisi pidana umum. Nanti kalau hukum pidana umum mengatakan ini berat untuk dipertahankan, ya terpaksa kita harus seperti ini. Kapolres meminta seluruh polisi yang memegang senjata api agar dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai prosedur yang ada. Menurut catatan kepolisian, saat ini ada 125 senjata api yang dipegang polisi di Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan polisi mengikuti bakti sosial donor darah yang digelar di halaman MAPOL Resmi Mika selasa kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu rumah sakit yang saat ini kekurangan stok darah yang sangat dibutuhkan pasien. Donor darah masal tidak hanya untuk polisi, namun terbuka untuk umum. Kegiatan berlangsung hanya satu hari dengan target 150 kantong darah. Namun karena untuk umum, diperkirakan jumlah kantong darah akan berlebih dan bisa disumbangkan untuk sejumlah rumah sakit. Kepolisian Merauke, mereka berpengaruh hari ulang tahun bayang darah menyelenggarakan kapasitas sosial di Bukupat Donor Darah. Bagaimana untuk persetanya, ini mungkin kita ditolak-dolak. Kemudian, kita berada yang semadik, kami dari Suna Presmi Mika, kita berada di Bukupat Donor Darah, kemudian dari Masjid Mika. 150. Akan tetapi kalau seandainya menangani punya, lebih berada itu ketolaknya pasal. Kegiatan yang sama juga dilangsungkan di Merauke. Ratusan polisi dan tentara beserta warga mendonorkan darah di Aula Polres Merauke. Kapolres Merauke mengatakan, target darah 500 kantong dan akan disumbangkan ke PMI yang selama ini terus mengalami krisis darah di Merauke. Pak Kapolres, berapa target daripada Donor Darah kali ini? Mungkin 500. Ini kan belum datang semua, karena ada jadwal yang tidak boleh bertumbuhkan. Tidak mungkin langsung bisa serentak, tidak bisa. Harus berjalan dengan baik, jadi mungkin nanti ada yang siang lagi datang. Melibatkan pihak mana saja Pak? TNI, Pori, Masyarakat, Ibu Bayangkari, Ibu Persit, juga Klub Motor, Seniman, dan Basarna. Nah, wartawan saja yang saya belum lihat muncul, mencuali kameranya. Itu yang akan kita lakukan. Dan 1 Juli nanti kita akan buat juga nikah masal. Saya akan berhubungan dengan pastor, pendeta, dan ustadz. Menyangkut nikah masal itu. Supaya kita bantu saudara-saudara kita yang di sini, yang tidak sempat nikah tapi sembunyi-sembunyi. Itu yang di seputaran kota atau di kampung, Pak? Di kota. Kalau yang kampung mau mendaftarkan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Selain Donor Darah, Hut Bayangkara tahun ini juga difokuskan kepada pelayanan warga, seperti sunatan dan pernikahan masal. Igo Batmemolin dan Muhammad Rituan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yun Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanya B. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.